Jika kamu mau jadi guru sekolah minggu yang paling keren buat anak-anak, kamu harus hindari empat hal ini. Satu, tidak menjadi teladan. Jika kamu tidak bisa menjadi teladan yang baik dalam segala hal, bagaimana bisa jadi guru yang baik? Akan sulit mengajarkan anak untuk disiplin saat sehari-harinya kamu sering telat datang ke kantor. Atau, jika kamu mau anak-anak rajin membaca Alkitab, maka mulailah kamu rajin membaca Alkitab. Kuncinya adalah ajarkanlah apa yang sudah kamu lakukan. Dua, hanya fokus pada anak yang berperilaku negatif. Tidak sedikit guru yang lupa memberikan pujian kepada anak yang berbuat baik. Kita justru lebih fokus saat anak ribut, main gadget, mengganggu temannya, dan hal negatif lainnya. Kondisi tersebut sebenarnya bisa membuat anak beranggapan bahwa untuk mendapat perhatian kamu, ia harus berbuat salah. Tiga, tidak membuat administrasi yang teratur. Taukah kamu, sangat sedikit sekali gereja yang membuat perencanaan dan laporan kegiatan pelayanan anak? Ini karena guru sekolah minggu beranggapan yang penting mengajar, administrasi tidak perlu. Padahal guru yang baik adalah administrator yang baik. Dengan kita mencatat semua perkembangan, maka kita bisa evaluasi dan memikirkan strategi yang tepat untuk pelayanan sekolah minggu kita. 4. Tidak melakukan evaluasi Setiap kegagalan dan keberhasilan perlu evaluasi. Tidak melakukan evaluasi, sama saja malas untuk belajar. Setiap guru harus selalu belajar dan belajar untuk semakin lebih baik. Jika kamu suka dan merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Superbook Indonesia ini ya. Kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu. Tuhan memberkati!